Intro Habib, ada permintaan sebenarnya Dari jamaah yang lewat WA Minta, kalau ketemu Habib Katanya minta ijazah dulu nomor satu Apa yang bisa kami amalkan Langsung dari Habib katanya ijazahnya Biar semua yang menyaktikan dapat Sesuatu yang sangat berharga Yang bisa terus menjadi amalan Buat kami untuk terus berada Di jalan Allah SWT Ijazahnya apa Habib? Jadi ada satu hal Yang perlu disampaikan Dan itu merupakan sebuah rahmat Syafakuhnya Nabi untuk umat ini Jadi Kita semua punya harapan Pengen dikabulkan hajatnya Pengen selamat anak-anaknya Karena kan kita bahagiakan Gak mau sendirian Kita bahagia dengan istri Kita bahagia dengan anak Kita bahagia dengan keluarga Dan sebagainya Lalu semua kita saja yang bahagia Kayaknya gak ada deh Satu orang yang bahagia Tanpa berinteraksi dengan yang lainnya Itu gak ada Karena kita adalah makhluk sosial Sementara Di antara Sebab-sebab terkabulnya hajat kita Harapan kita tercapai Itu kan dengan Wasilah membaca yasin Dan lain sebagainya Maka subhanallah Tepatnya pada tahun 2016 Itu salah satu daripada puter ayah saya Bermimpi Nabi SAW Di dalam mimpinya itu Beliau diajarkan Salawat Dan itu namanya Salawat Al-Bushro Subhanallah begitu Yang bermimpi itu bangun Maka dia langsung hafal Kemudian Kata Nabi SAW Kepada yang bermimpi itu Yang baca Salawat ini Habis Salawat subuh Sebanyak 41 kali Maka Sama halnya Atau khasiatnya Seperti orang yang baca yasin Sebanyak 41 kali Di dalam mengkabulkan hajat Mudahkan urusan Dan melapangkan Segala macam kesulitan Dan ini subhanallah Nabi Ahmad Ini Salawat ini Luar biasa Mujarrab Untuk keluarga sakina Untuk mendapatkan anak-anak Supaya taat kepada orang tuanya Ruko di antara saudara Kemudian dunia Melimpah Luar biasa Itu biasanya Rata-rata Durasinya itu Tiga bulan saja Itu insyaallah Semua harapan-harapan itu Dikabulkan Jadi mungkin Ini Salawat yang Perlu di Dijazahkan kepada Masyarakat Kenapa Karena Ini Salawatnya Nabi Salawatnya Nabi Yang diajarkan Nabi yang mengajarkan Jadi Namanya Salat Al-Bushro Al-Bushro itu Dikatakan Al-Bushro itu Kabar gembira Salat kabar gembira Subhanallah Salah satu contoh Ada satu orang Dia punya Utang Kepada bank Dan Waktu terakhir Waktu terakhir Untuk membayar itu Hari besok ini Kalau enggak Maka akan dilelang Rumahnya atau gimana Subhanallah Dia datang kepada saya Jam 8 malam Saya kasih Salawat itu Saya katakan Coba baca Salawat itu Yang banyak Minta kepada Allah Dan rahasianya Salawat Al-Bushro itu Ketika kita baca Salatan Tubashiru Nabiha Waktu kita baca Salatan Tubashiru Nabiha Maka nyatkan Apa hajat kita Dalam hati kita Insyaallah terkabulkan Subhanallah Dia baca Baca Jam 12 malam Itu ada temannya Yang sudah lama Enggak ketemu Sekitar 15 tahun Enggak ketemu Dia itu pernah Taruh uang sama dia Dan kemudian Awalnya Maksudnya Mengkhianati Jadi uang itu dibawa Kemudian tidak dikasih Faedah dan sebagainya Sampai selama 15 tahun Akhirnya apa Dia telepon Tiba-tiba Dan dia bilang Aku Minta maaf Pernah meninggalkan kamu Mengkhianati kamu Dan sebagainya Dan sekarang Saya akan membayar itu semuanya Saya akan kembalikan Modalnya Dan keuntungannya Sekaligus Subhanallah Dia dapatkan uang sekian Yang cukup Untuk payah hutangnya Bahkan lebih Jadi Sesuatu yang Luar biasa Ada lagi Yang lebih aneh lagi Ada satu orang Yang sudah kena Empoten 2 tahun Semoga kita dijauhkan Daripada penyakit Empoten Karena sudah kena penyakit Empoten Lebih baik mati aja Subhanallah Dia datang pada anak Akhirnya Saya berikan Ijazah Salat bushrat ini Baca salat bushrat ini Satu minggu Datang pada anak Bawa oleh-oleh banyak Alhamdulillah Berkat salat bushrat Sudah on lagi Sama tahu Jadi kita semuanya Termasuk Yang mendapatkan Kabul hajat Berkat salat bushrat Jadi mungkin Sekarang ya Saya akan Ijazahkan Saya akan baca Kemudian para hadirin Semuanya Pemirsa semuanya Ikuti saya Lalu saya akan Berikan ijazahnya Alafu abih amat Ana menggurui antum Atau Atau Apa Ana izin dulu sama antum Kalau diizinkan Ana ijazahkan Kalau gak diizinkan Kita yang harus Ijazahkan Jangan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Ala sayyidina muhammadin Sahibil bushrat Sahibil bushrat Salatan Tubashiruna biha Tubashiruna biha Wa ahlana Wa awladana Wa awladana Wa jamia mashaikhina Wa jamia mashaikhina Wa muallimina Wa muallimina Wa talabatana Wa talabatana Wa talibatina Min yawmina haza Ila yawmil akhira Ila yawmil akhira Jadi kalau kita Kalau semua bacaannya benar Seperti yang saya baca Karena sesuai dengan Seperti yang Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Kepada yang bermimpi Dan diantaranya disampaikan Disitu kan Jamia mashaikhina Wa muallimina Wa talabatana Wa talibatina Harusnya Jamia mashaikhina Wa alimina Wa talabitana Wa talibatina Wa talibatina Tapi kata-kata Nggak Jangan Talabatana Wa talibatina Kenapa? Karena Supaya beda Antara makam guru Sama makam anak Murid Dan kalau kita baca Jamia mashaikhina Wa muallimina Wa talabatina Wa talibatina Nggak enak malah Itu pun juga dari Nabi Jadi harokannya juga dari Nabi Oleh karena Kalau benar Bacaannya Seperti yang saya baca tadi Maka antun semuanya Yang mendengar secara langsung Saya berikan ijazah Untuk membacanya Dan saya berikan ijazah Untuk berikan ijazah Kepada yang lainnya Karena ini surat Nabi Silahkan disebar Yang penting satu Jangan dikomersilkan Insya Allah Dengan berkat Salat Nusra Dan kita ini termasuk Yang tidak ada Mencegah Rahmat Allah Insya Allah Akan terkabulkan Jadi dibaca Setiap hari Salat Nusra 41 kali Habis salat subuh Kalau sudah hafal Hanya 7 menit saja Kalau kita baca Yassin 41 kali 2 jam setengah Tapi kalau kita baca Salat Nusra 41 kali Hanya 7 menit saja Tapi insya Allah Seharian itu Selalu ada kabar gembira Dan dijauhkan Daripada Perkara-perkara Yang tidak kita inginkan Masya Allah Hari ini kita dapat Harta karun Yang terpendam Jadi teman-teman Mungkin yang belum Mencatat Salawat Nusra ini Dibaca 41 kali Habib Setiap Habis subuh Nanti insya Allah Semua problema Permasalahan Akan Allah Hadirkan solusinya Nah ini Yang Masya Allah Sesuatu yang Tidak semua orang Bisa mendapatkan Ini Ini rahasia yang terpendam Ini sebenarnya teknik Untuk bisa Menggali Harta karun Itu Antuk bisa Menggali ijazah Menggali ijazah Mohon ridhoh izin Nanti kita akan Seberluaskan Biar umat Makin cinta Dengan Rasul Makin Bertawasul Dengan Rasul Allah Assalamuala Terima kasih